oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses salam silaturahmi ya teman teman jangan lupa tekan subscribe nya dan notifasinya teman teman agar tidak ketinggalan video video update saya selanjutnya teman teman intinya konten konten saya adalah dokumentasi ya teman teman untuk menghibur menambah wawasan bernostalgi ya teman teman kali ini teman teman saya akan berjalan jalan ini dari tadi berawal dari SMA negeri sumpi ya teman teman ini pertigaan ketanda ini nah kita ambil kanan ya teman teman pertanyaannya saya mau berjalan kemana ini teman teman mungkin teman teman yang daerah sini pasti tidak tahu ya teman teman ya jadi kali ini saya akan berjalan jalan teman teman melihat kondisi bukit pangonan ya teman teman ya bukit pangonan itu terletak di daerah desa karang gintung ya teman teman terletak di ujung timur kabupaten dan banyu mas yang berbatasan dengan desa kemawi ya teman teman ya di sebelah utara terus kemudian lagi desa ketanda di sebelah timur desa karang salam di sebelah barat dan desa petarangan di sebelah senatan desa karang gintung ini memiliki potensi wisata alam yang cukup indah ya teman teman ya banyak-banyak perbukitan daerah ketanda sumbyu bisa tembus sampai situ ya teman teman ya nah ini saya melalui jalur ketanda ya teman teman nanti kita tembus melalui jalur kebukura ya teman teman ya kebukura banjar panepen oke teman teman mungkin teman teman pernah yang nyampe ke bukit pangonan ya teman teman ya mungkin melalui taman kota sumbyu kebukura ya melalui melalui otwnya dari situ tetapi saya akan menembus batas lagi nih teman teman jadi saya akan menembus batas ini berawal dari pertigaan tadi sebelah SMA negeri sumbyu kalau dari arah timur kita ambil ke kanan ya teman teman ya ini nanti tembus sampai dengan bukit pangonan nanti saya akan pulang muter finish sampai dengan lewat banjar panepen sampai dengan taman kota kebukura bagaimana kondisi jalan terus ke bagaimana kondisi bukit pangonan saat ini ya teman teman ya kalau tidak salah saya beberapa bulan melalui sana atau melewatin bukit pangonan masih belum terawat sekali ya teman teman dari awal dulu waktu awal awalnya buka tetapi sekarang kalau tidak salah ini karena biasanya wisata-wisata alam atau tempat wisata menjelang setelah hari raya Idul Fitri ini biasanya berbenah ya nanti kita lihat ya kondisinya yang terkini terupdate ya teman teman ya dan ini saya berjalan saya ulangi lagi dari ketanda ya teman teman mungkin teman ada yang berawal dari domisili sini ini inilah keadaan desa teman teman ya teman ini kondisi jalannya luar biasa mulai menaik seperti ini kondisi alam kanan kirinya Alhamdulillah ini saya hari ini suasana cuaca kemendung ya teman teman lihat lihat saya mengambil mendokumentasikan sore hari ini kita lihat suasananya mulai agak gelap tetapi inilah kondisi caranya sudah luar biasa halus teman teman dan pemandangannya akan akhirnya seperti ini ini saya yakin ini teman teman kalau melihat dokumentasi atau ngevlog saya ini untuk hiburan ya teman teman ya mungkin bisa bernostalgia ya saya yakin teman teman ada yang berdomisili daerah sini yang saya lewati saya tidak bisa menyebutkan setara berdik terperinci ya teman teman ini daerah mana saja mana saja intinya poinnya saya berawal dari ketanda nanti sampai dengan bentuk bangunan saya muter ke arah timur melalui banjar penopeng turun melalui jalur kebukurah sumyuk ya teman teman seperti itu kita lihat dan suasananya kanan kiri seperti ini ini saya mulai naik dan naik terus seperti itu saya mohon maaf teman teman apabila saya kembali lagi tadi menarasikan atau menyebut nama tempat ada yang salah atau tidak tepat saya mohon maaf intinya saya mendokumentasikan untuk hiburan dan semoga bermanfaat menambah wawasan menambah pengalaman teman teman inilah kondisi daerah terkini tempatnya ini pedesaan-pedesaan ujung timur Kabupaten Bayu Mas ya teman teman ya cincin kita lihat suasananya ini saya mulai naik sama teman teman kalau kita melalui ketanda kita nanti jalur sampai dengan bukit bangunan juga naik lalu kita melalui jalur berawal dari apa namanya Taman Kota Subyuk kebukurah banjar penopeng juga naik tetapi kita lihat kondisinya jalannya sudah Alhamdulillah seperti ini halus luar biasa tapi perlu diwaspade apabila teman teman ingin ke sini yang diwaspade apa di sini kanan kirinya kalau perbukitan juga seperti itu ya teman teman kondisi harus fokus dalam berkendara dan paling tidak harus kampas trennya harus apa namanya tidak obong ya teman teman agar stabil ya teman temannya sambil lihat saya tidak bisa menyebutkan suasana-suasana kanan kiri jalan ini tempatnya di arah mana yang penting kalau teman teman menyimak pasti memahami kalau domisinya ini ya teman teman ya sambil saya bercerita lagi ini ini adalah nanti saya akan berhenti sejenak saya dokumentasikan update terkini mungkin tidak sejelas atau terperinci bukit bangunan nanti saya dokumentasikan saya sampaikan teman teman mungkin menjadi referensi untuk sampai dengan bukit bangunan untuk bersamai nah bukan konon ya teman teman kalau sore hari bisa melihat sunset disana ya teman teman ya terus kemudian lagi ini ini bukit bangunan ini termasuk wisata alam ya bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 tapi perlu diwaspade jalur medanya seperti ini teman teman ya ini suasananya seperti ini tapi kalau kita kembali lagi setiap kita berjalan melalui berhubungan terus kemudian lagi yang kanan kiri pohon tumbuhannya seperti ini ini kalau kita lihat sekilas tidak apa-apa ada apa-apa ya teman teman tapi kalau kita lihat dengan rasa dengan hati pasti kita akan timbul rasa syukur ini semua adalah ciptaan Tuhan yang patut kita lestarikan karena dengan adanya alam ini akan makhluk hidup semuanya akan terlestarikan ya teman teman ya ini tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang utama ini ini bukan baik-baik ya teman teman makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri ini adalah tumbuhan seperti ini pohon-pohon kanan kiri seperti ini kalau tidak ada pemohonan tidak ada manusia dan hewan pasti musnah teman teman seperti itu ya teman teman masih ingat waktu zaman sekolah pasti disampaikan seperti itu itu bukan hanya konon tetapi memang sebetulnya seperti itu karena tumbuhan dan pohon adalah yang memproduksi utama itu oksigen untuk bernapas kita semua ya teman teman ya kita patut syukuri dan kita patut atau setarikan apabila kita menepang pohon yang besar kita dibagi dengan penanaman titik yang berdiri jangan sampai di perbukitan-perbukitan seperti ini gundul akan berbahaya teman temannya apalagi di sini saya lihat pemukiman warga ini sangat padat di sini tidak seperti yang jalur yang kemarin saya melalui jalur yang kebukuran lurus saya pernah membuat konten seperti itu ya teman temannya yang melewat melalui jalur kebukuran sampai tembus dengan baju emas sokawera seperti itu tetapi ini saya lihat suasananya saya semakin ke atas semakin gelap teman teman semoga sampai mungkin bangunan nasi tidak terjadi hujan kalau bisa saya ngiup ini nggak bisa ngopi teman teman musim bulan kuasa oh ya teman teman nah buat teman-teman yang menjalankan ibadah kuasa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah kuasa semoga amat ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya teman teman ya dan kemudian lagi saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat baik teman-teman yang ada di domisili sini maupun di luar kota di luar daerah bahkan di luar negeri saya yakin teman-teman pasti ada ya semoga selalu dalam keuntungan bukan Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut kita ikutin saya tidak bisa menyampaikan berperinci sambil kita simak perjalanan ini ya teman-teman ini suasananya dan saya mohon maaf apabila apa namanya suaranya gemeluduk ya teman-teman ya misalnya pakai kendaraan roda 2 ini jadi suaranya begitu bertabrakan dengan angin ini sebentar lagi paling beberapa menit lagi saya sudah nyampe dengan bukit pangonannya teman-teman yang saya tunjuk oke teman-teman mari kita ikutin oh ya teman-teman saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin melihat atau konten-konten saya lainnya bisa di klik dilihat di bawah setiap video ada link deskripsi ya teman-teman ada kumpulan video vlog terus kemudian lagi video-video komentarian mungkin teman-teman bermanfaat untuk bernostalgia ya teman-teman ya intinya seperti itu dan saya tidak mempunyai maksud untuk menyinggung apabila salah sebut nama dan lain-lain pastinya saya hanya manusia biasa yang sering dengan salah pastinya saya mohon maaf ya inilah keadaannya kita akan dokumentasikan kegiatan-kegiatan jari dan untuk hiburan kita melihat suasana-suasana alam di sekitar kita ya teman-teman ya kita lanjut teman-teman ini sekitar berapa menit lagi ya kita paling sudah sampai dengan apa-apa yang di sekit bangunan kita ikuti teman-teman di jalur semakin ke atas asfaltnya juga semakin lalu sudah kelihatan teman-teman tuh di teman-teman ini saya sudah hampir masuk pintu lihat teman-teman ini pintu masuknya ini ini Bukit bangunannya teman-temannya ini 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 wah ini ada tukang parkirnya ini sebelah kanan ini kita lihat sekarang sore hari ini sekitar pukul 4 sore saya masih sedih nanti saya berhenti tak disana atas ya teman-teman kita dokumentasikan ini kelihatannya bersih sekali teman-teman tidak beberapa waktu bulan nah yang kemarin saya lewat sini agak kotor ini ini mungkin ada renovasi dan ini kebersihannya luar biasa ini bersih sekali ini nanti kita dokumentasikan coba dari atas sana ini saya udah berhenti ya teman-teman dari atas ini suasananya teman-teman mendung teman-teman kita lihat bersih teman-teman suasananya luar biasa agak sepi memang pengunjungnya tetapi mendungnya itu luar biasa gelap sekali Nah itu tadi saya dari lewat jalur sana bahwa ya teman-teman dari arah ke tanda nanti saya pulangnya melurus sana muter ya terlihat suasananya bersih sekali teman-teman ini mungkin pekerja atau panitia-panitia pengurus di sini sudah mempersiapkan untuk apa namanya menyambut pengunjung wisata nanti setelah Hari Raya Idul Fitri biasanya banyak wisatawan 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 yang pulang ke desa mudik ingin berekreasi ya teman-teman ya coba saya tak berjalan ke depan sini Nah itu setelah saya tadi dari arah sana itu dari arah ke tanda ya teman-teman ya tadi ya kita lihat suasananya seperti ini bersih sekali tapi ini sepi agak sepi memang ini bulan kuasa sih teman-teman ya ada beberapa motor dan pengunjung itu di bagian bawah saya tidak masuk ya teman-teman ini agak mendung saya bersama anak bocil ini agak gelap semakin gelap dan gelap yang pasti ini suasana begini sudah bersih sekali teman-teman luar biasa nanti setelah saya mau lurus ke sana ini suasananya dan itu sudah bersih dan juga saya lihat sekilas bawah ada gasipu gasipu di lereng ya teman-teman ya Nah itu suasananya seperti itu dan pemandangan alamnya lebih jauh ke sana depan dan itu sunset mataharinya enggak begitu kelihatan ya teman-teman karena mendung di ujung sana itu tuh hamparan ada era kemeranjen dan sumpio bahkan laut itu sampai kelihatan ya teman-teman di ujung sana ya daerah Acemarasewu jetes terus itu sampai buntu kalau arah sana tuh ini suasananya bersih lumayan cukup bersih teman-teman sudah siap mungkin teman-teman menjadi referensi nanti yang mudik bisa mapan di sini bersama teman-teman bersih Laturami ya teman-teman ya dari teman-teman yang mudik arah daerah khususnya daerah Banyumas kebumen Prokota bisa bersih Laturami disini sambil menikmati pemandangan alamnya seperti itu ini karena mendung seperti itu suasananya gelap teman-teman ini sudah krimis teman-teman aduh Oke seperti itu ya teman-teman ya nanti saya setelah ini saya akan lanjut kita tembus batas ya teman-teman kita tembus jalan ini yang dari arah ketanda kita pertemukan dengan jalan yang banjar panepen dari kebukura sumbyuk Oke teman-teman seperti itu keadaannya ini bersih sekali kan tuh luar biasa ini pengelolanya sudah persiapan menyambut teman-teman nanti untuk mengunjungi tempat ini saat mudik setelah lebaran ya teman-teman rekreasi Oke teman-teman saya lanjut ini saya lanjut langsung ke arah mana ini lurus namanya arah timur atau tarik agak tinggal disini yang pasti ini jalan yang saya tuju nanti ketemu dengan jalan yang banjar panepen ya teman-temannya yang nanti tembus lagi sampai dengan Taman Kota Subyo Oke teman-teman ini keadaan jalannya kita lihat ini naik terus ke atas ini sudah agak gelap agak krimis disini teman-teman suasana alam yang luar biasa Oke teman-teman sambil cerita ya teman-teman jadi moment-moment saya nge-vlog seperti ini intinya saya yang pertama inisiatif dari pikiran saya saya ingin mendokumentasikan alam-alam di sekitar kita apabila ada waktu kita dokumentasikan intinya untuk hiburan dan untuk bernostalgia paling tidak untuk teman-teman yang berasal dari domi siri-domi siri yang saya lewati jalur-jalur ini dan keadaan alamnya biar bisa bernostalgia Oh beginilah keadaan alam desa sekarang kita tambah maju dulu bagaimana saat teman-teman pergi dari desa ini dan nanti kangen dengan desanya bisa pulang pulang membawa option banyak bisa banyak dollar banyak ya teman-teman bisa diberikan bantuan kepada sesepuh di daerah sini untuk membangun desanya agar lebih maju lagi seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita lanjut seperti ini keadaannya gimana nanti saya akan belok ke kanan kita lihat teman-teman jangan salah belok karena kalau nanti jalur ini saya salah belok ke kiri nanti sampai ke Prancen teman-teman ya jadi ini saya ambil jalur ini nanti saya ambil belok ke kanan terus karena saya ingin menegus jalan ini sampai dengan pelanjar pakepen Oke teman-teman kita lihat suasananya seperti ini geribis sudah teman-teman semakin jalan semakin keribis seperti ini Oh ya teman-teman sambil cerita lagi ini memang dulu waktu awal pembukaan bukit bangunan ini rame sekali teman-teman luar biasa memang seperti itu ciri khas setiap wisata-wisata tempat wisata awal pembukaan banyak menjadi penasaran mengunjung-pengunjung ya teman-teman ya Nah ini teman-teman perhatikan di sini jangan salah ambil kiri ya teman-teman ini sampai sampai ke peranjian ini kita ambil kanan nah ini karena saya akan menembus sampai dengan jalan bandar pakepen Oke teman-teman jadi sudah saya sampaikan tadi dan ini udah ciri khas objek wisata pertama kali gua pasti rame ya teman-teman mungkin tapi setelah begitu lama-lama akan larut-larut cepih seperti itu tetapi paling tidak memang ciri khas seperti itu musiman intinya seperti itu ya teman-temannya kecuali kalau wisatawan-wisatawan memang nasional ya ini tempat wisata seperti ini ini kan kalau tidak salah ini bundes desa ya teman-teman ya memang kreatif pengelola-pengelolanya nah ini teman-teman depan ada pertigaan nah ini saya nanti ambil kanan jangan lupa jangan kiri teman-teman ini malah udah hujan ini ini kalau kiri sudah sampai Soma Gedi sama Sokawera yang saya pernah buat konten ya teman-teman ini saya ambil kiri mau arah balik sampai dengan nanti menembus Soma ya teman-teman ini melalui banjar pakepen ini sudah hujan teman-teman benar sekali jalur sana tadi yang apa namanya yang saya lemati saya lalui Bukit Bangunut belum hujan mulai krimis sampai jalur ini sudah hujan teman-teman ini suasananya seperti ini tinggal tidak kelihatan ya teman-teman di kamera HP bisa menggunakan HP tetapi ini kalau secara nyata ini jen teman-teman agak basah ini seperti ini suasananya Oke teman-teman sampai berjumpa lagi selamat bertemu di sini teman-teman yang mungkin teman-teman yang berdomisili di sini ya daerah banjar pakepen sampai sana nanti ke Bukura Subyuk mungkin ada yang daerah sini inilah keadaan alamnya juga teman-teman saya sampaikan kanan kiri seperti ini mungkin banyak perumahan-perumahan baru juga dan mungkin tidak pasti juga punya teman daerah sini tapi saya lupa sudah daerah sini banyak teman dulu waktu jaman sekolah kuliah ya ini ada di daerah sini tapi saya agak lupa udah udah bertahun-tahun inilah jalurnya teman-teman di suasananya tadi seperti tadi walaupun sejalur itu tadi hujan ini mulai terang lagi ini suasananya semakin ke bawah semakin terang teman-teman ini juga perlu diwaspadai ini arah balik di baratnya saya akan arah balik berarti arah turun-temurun terus teman-teman perlu diwaspadai krimnya jangan jangan di apa namanya kalau teman-teman melalui daerah sini tapi jangan sampai kampasnya bolong karena bisa bablas ini lebih curam lagi yang kemarin saya buat konten daerah sini ini kanan kirinya sebelah kiri curangnya apa namanya dalam sekali teman-teman ini suasananya jalannya juga lumayan halus luar biasa enak sebenarnya teman-teman berjalan di daerah seperti ini dia begitu rame tapi so perlu fokus karena begitu ada tinggungan biasanya nah tiba-tiba ada motor apa kendaraan roda empat itu yang bikin kaget wah ini suasana sebelah kanan ada bangunan apa nih ya tidak turun ya teman-temannya itu pemandangannya ya tuh 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 indah sekali juga ya tidak bisa mengambil momen kesana karena ini apa cuasanya tidak mendukung sudah mulai krimis lagi sampai sini dan teman-teman Oke teman-teman kita ikutin ya teman-teman mohon maaf saya tidak bisa menaraskan semuanya inilah kondisi alam jalur panjar panepen sampai dengan kebukura subyuh nanti saya finishing salas sampai dengan lampu merah subyuh ya teman-teman ya nah oh iya teman-teman saya ingat di jalur ini ada bakso yang terkenal ya teman-teman mungkin teman-teman mau mampir kalau melewati jalur ini namanya bakso klenger sempat viral teman-teman di jalur ini nanti di sebagian bawah kalau tidak salah-salah sebelah kiri kalau dari atas kalau dari bawah sebelah kanan ya teman-teman coba teman-teman mampir kalau pas lewat sini atau tidak tahu boleh tanya kepada masyarakat yang tempatnya bakso klenger sebelah mana seperti itu enak teman-teman seleranya teman-teman mungkin berbeda-beda sih ya tapi paling tidak itu sempat viral masuk klenger seperti itu ya teman-teman kita lihat lanjut ini hujan teman-teman seperti ini kelihatannya licin sekali ini saya memakai metik makanya saya jalannya agak kencang dan pelan karena saya sambil hati-hati dengan sosisi reng takutnya belum karena metik wah ini ada ketandaan kalau cepat juga baik ini kan nanti kita perhatikan teman-teman ini tanya tanahnya tanah merah ini ini kan ini kena hujan agar ke asfal saya sekali ini licin teman-teman kalau tanah merah nggak di asfal itu kalau kita ngerempas di kondisi itu sangat berbahaya asik juga teman-teman ini ini saya sama bocil di depan nggak bawa mantel ini hujanan teman-teman katanya suka hujan-hujanan malah ini kalau tidak salah nanti jalur ini ketakai maaf bukan ketanda Bandar Panepen terus melalui selanegara selanegara sebagian barat ya teman-teman ya terus sampai dengan apa namanya Sumpiu ya daerah itu suasananya seperti ini ini sebelah kanan ada bangunan-bangunan baru mungkin teman-teman yang berasal disini dulu belum ada bangunan seperti ini ini sudah banyak bangunan-bangunan baru teman-teman daerah sini suasana kondisi jalannya juga cukup luar biasa nah lebar cukup lebar juga ini dibanding dengan jalur yang tadi saya melalui ketanda nah ini hati-hati teman-teman sebelah kiri jurang jurangnya bukan main-main ini bukan kaleng-kaleng jurangnya dalam teman-teman luar biasa jadi teman-teman saya sampaikan kalau teman-teman mau mau main berwisata alam ke bukit pangunan melalui jalur ini juga bisa otw dari lampu merah Sumpiu berarti melalui jalur ini nanti ambil kiri ya di pertikaan yang saya tadi terus ambil kiri terus kalau melalui ketanda itu dari pertikaan setelah SMA Negeri Sumpiu lurus nah pertikaan kanan kita ambil kanan lurus terus bisa dua arah kalau teman-teman teman-teman dari arah jalur nasional Jogja Cilacap Jogja Prokoto ya teman-teman ya tapi kalau teman-teman berdomisili jadi Prokoto atau daerah Soma Gede ya mungkin teman-teman Tuwono Sobo terus pas Banjarnegara mungkin teman-teman bisa masuk melalui Sokawera arah sebaliknya naik ya teman-teman saja itu ya seperti itu Oh ini teman-teman di sebelah kiri ini sebelah kiri ini apa tadi sebelah kiri yang tak suka kalau tidak salah saya agak rupa dulu pernah disini teman-teman ini di daerah sini teman-teman tak suka sambil menikmati alam sekitar mungkin teman-teman pas melewati ini jalur ini bisa mampir bakso Klenger namanya teman-teman ingat bakso Klenger seperti itu oke teman-teman ini mungkin tinggal beberapa menit lagi saya sudah sampai dengan jalur kota Sobio nanti ya teman-teman ya bisa turun sekali ini kita lihat ya teman-teman tuh seperti itu ini seperti ini suasana ini saya perhatikan melalui ini jalur ini banyak pemukiman-pemukiman ke dulu kanan-kiri teman-teman ini banyak toko banyak apa itu tadi ada CCW PT ada juga itu di jalur ini ini kalau desa-desa kreatif yang tidak kayak perbukitan ini pasti dibuat wisata-wisata untuk menambah pemasukan desa ini teman-teman luar biasa luasannya kalau di alam pedesaan seperti ini mungkin orang-orang orang-orang kota pun kangen dengan alam pedesaan posanti pedesaan pengen membuat rumah di daerah pedesaan seperti itu paling tidak punya rumah cadangan untuk menenangkan hidup-hidupnya kota ya teman-teman ya ini suasananya ini tidak hujan sama sekali ini teman-teman pebelas tidak grimis ini cuman hujannya berarti di atas sana tadi wah itu depan ada keramean teman-teman ini oh ini istri keramean ini daerah mana namanya lupa bahwa saya lagi di pacar pangpen termasuknya punya iya ini ada pasar desa lainnya ini mirah yang pedagang-pedagang seger-segeran karena bulan kuasa sudah pukul limaan hampir teman-temannya ada pomini sebelah kiri ada kafe nya itu teman-teman kalau melewati sini ini sebelah kiri depan ada pomini terus itu sedangkannya ada kafe itu teman-teman kafe apa saya tidak paham belum sempat mampir ini sudah turunan jalan turunan terakhir teman-teman suasananya seperti ini depan sudah datar nanti ini asfalnya juga ada banyak tampilan anjar nih teman-teman baru ini tampilannya kelihatannya nah ini hati-hati di pertigaan apa namanya depan sana teman-teman nanti ada pertigaan yang masuk kurus sampai selanegara kita ambil kanan ya teman-teman karena saya nanti akan menembus sampai dengan taman kota atau lampu merah subyuk itu depan ada pertigaan ada hati karena jalur yang dari arah lawan tidak kelihatan takut ada orang atau kendaraan yang belok disini perlu pelan saja teman-teman disini ini kalau kekiri masuk sana selanegara nah ini kita lurus saja disana bahwa ibu-ibu di mana nih di tengah-tengah aduh hehehe hehehe kita lanjut teman-teman adalah suasananya suasana dokumentasi saya hari ini seperti ini semoga bisa untuk bernostalgia untuk kenang-kenangan teman-teman yang di luar negeri atau luar Jawa atau lagi bekerja di Jakarta Bali bisa melihat suasana ini sebelum mudik menjadi angan-angan biar nampak kangen desanya ini seperti ini teman-teman nih kalau mudik teman-teman sudah mudik pasti surat-surat seperti ini jalur ini udah ramai banget ini biasa kalau sebelum lebaran bahkan setelah lebaran seminggu itu masih ramai jalur-jalur desa karena banyak pemudik-pemudik yang pulang kampung silah beropi dengan orang tua dengan saudara-saudara oke lurus ya teman-teman ya masih yang ini kalau pertikaan ini ambil kiri juga sampai selan negara ini ada pertikaan sambil kanan jangan lupa lurus karena kita harus sampai dengan lampu merah kota supiur ya teman-teman ya lingkar supiur dan berapa menit lagi kita paling tidak sampai sekitar tidak sampai lima menit atau tidak sampai ternyata kalau kita simpulkan dari awal saya berjalan dari ketanda sampai dengan banjar mana pen supiur jalannya juga cukup luar biasa lah teman-teman ya melalui daerah perbukitan tetapi asfalnya cukup lumayan halus mudah dijangkau ya teman-temannya Alhamdulillah daerah sini mengundangkan masyarakat untuk orang kota di pasarnya adalah pasar kumyuk pasar besar ya dan kemerantian tetapi saya pernah membuat konten yang kemarin yang tampak sampai dengan suara kretan itu perlu diwaspadai di sana asfalnya masih rusak harus ada kebijaksanaan ada peranjian yang khusus harus di asfal karena banyak warga-warga yang juga membutuhkan akses transportasi ke kota-kota besar agar memperlancar perekonomian ya teman-teman ya kita harus merdeka satu harus mensejahterakan harus butuh sejahtera-sejahtera masyarakat Indonesia ya harus bersinergi ya pemerintah dengan masyarakat Indonesia dan lain-lain seperti itu demi kemajuan masa Indonesia ya udah dekat kelihatan teman-teman yaitu tembusnya situ ya teman-teman ya nanti lampu merah rupiah kalau mau lewat sini teman-teman Oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan saya dokumentasikan semoga bermanfaat apabila ada salah kata salah narasi salah sebut tepat saya mohon maaf saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi berokatuh salam sehat salam sukses dan salam silaturahmi jangan lupa teman-teman tekan subscribe-nya ya teman-teman ya untuk bersilaturahmi Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax